Hai Assalamualaikum kembali lagi di channel Bidan Isna obrolan kesehatan kita semua Di video kali ini aku mau ngebahas kenapa ibu hamil harus bahagia Ikutin terus sampai habis jangan lupa untuk di subscribe oke terima kasih Nah ada 3 poin penting yang akan aku sampaikan kenapa ibu hamil harus bahagia Poin yang pertama kalau ibunya enggak bahagia Kalau ibu hamil itu enggak bahagia bawaannya sedih kayak gitu Itu ngaruh banget ke psikologis janin Jadi kalau misalkan ibu hamilnya murung enggak bahagia Dedeknya di dalam itu juga ikutan murung Ikutan enggak bahagia dan juga berakibat pada perkembangannya Poin yang kedua kalau misalkan ibu hamilnya enggak bahagia Itu hormon-hormon di dalam tubuh ibu hamil yang keluar itu seperti hormon adrenalin Kemudian hormon kortisol Hormon-hormon itu keluar ketika seseorang mengalami masalah Atau seseorang itu menghadapi sesuatu yang membuat stres Akibatnya kalau ibu hamilnya enggak bahagia karena stres tadi Detak jantungnya meningkat Duk-duk-duk kayak gitu Lebih meningkat Akibatnya kalau detak jantung meningkat Tekanan darah bisa meningkat Pernafasannya lebih cepat Iya kalau enggak darah tinggi Kalau misalkan darahnya tinggi Darah tinggi naik lagi Akhirnya Akhirnya Bisa menyebabkan komplikasi yang lainnya Poin yang ketiga Kalau ibu hamil enggak bahagia Ketika sudah lahiran Terus berefek samping ke yang lainnya lagi Ibu hamil bisa masuk di fase pospartum depression Atau ibu hamilnya depresi setelah melahirkan Nah kalau misalkan ibu hamil yang melahirkan Kemudian setelah melahirkan itu dia depresi Sangat berakibat buruk untuk kesehatan ibu dan bayinya Akhirnya si ibu itu enggak konsen ngurus dirinya Enggak konsen ngurus bayi Jangankan ngurus bayi Ngurus dirinya aja enggak konsentrasi Bagaimana dia bisa mengurus bayi Nah Terus Poinnya Gimana caranya ibu hamil harus bahagia Apakah harus dengan uang yang banyak kah? Jawabannya simple Bagaimana caranya agar ibu hamil bahagia Poin yang pertama Selalu bersyukur Karena dengan kita bersyukur Itu Ingat enggak sih Ada suatu ayat Apabila kita bersyukur Maka Tuhan akan menambahkan nikmatnya kepada kita lagi Apapun yang terjadi Entah itu kehamilan kita ini diinginkan Atau kehamilan kita ini tidak diinginkan Kita sudah hamil Jadi mulai bangun lagi Bangun keyakinan bahwa Kehamilan adalah anugrah Masih banyak loh yang menginginkan hamil Tetapi belum diberi Jadi ketika kita diberikan kehamilan Harus bersyukur Kemudian yang kedua Diskusi atau curhat sama seseorang yang kita percaya Entah itu suami Entah itu orang tua Entah itu teman Entah itu tetangga Yang penting orang yang kita percaya Dan yang ketiga Tetap makan yang bergizi Karena makan makanan yang bergizi Contohnya buah dan sayur Itu banyak banget antioksidannya Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi antioksidan Mood kita itu akan lebih bagus Dan kita akan merasa lebih bahagia Jangan ragu untuk konsultasi Baik itu ke dokter Atau ke puskesmas Ataupun ke bidan Untuk memantau perkembangan janin kita Oke mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan Terima kasih sudah menonton video aku Jangan lupa untuk subscribe ya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton